Pemirsa pemerintah memang akhirnya memilih Tiongkok untuk mengarah proyek kereta cepat di tanah air kita ini. Dan ini dilakukan setelah Tiongkok juga menyanggupi pembangunan proyek tersebut tanpa menggunakan uang negara alias APBN. Lalu apakah tanpa dengan menggunakan APBN kemudian menggunakan uang dari Tiongkok dan juga sejumlah BUMN proyek ini benar-benar murni tanpa uang negara? Kita akan membahas lebih lanjut. Pemirsa di studio sudah hadir Pak Ipung Purnomo yang merupakan sekjen masyarakat transportasi Indonesia. Dan juga di ujung telpon sudah ada Pak Bintang Perbowo yang merupakan pimpinan konsorsium BUMN. Pak Ipung apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Kita menyapa Pak Bintang terlebih dahulu. Pak Bintang selamat sore. Selamat sore Pak Bintang. Pak Bintang disini ada Pak Ipung Purnomo dari masyarakat transportasi Indonesia. Saya sapa Pak Bintang terlebih dahulu pertanyaan awal kami. Kenapa akhirnya memilih Tiongkok begitu Pak dari pemerintah untuk melaksanakan proyek kereta cepat ini? Selamat sore Mbak Ipung. Selamat sore Pak Bintang. Kalau yang kita lihat bahwa fokusnya dari pemerintah kan untuk pembangun kereta cepat Jakarta-Bandung ini Tidak menggunakan jaminan pemerintah, tidak ada pembiayaan dari APB. Kemudian itulah yang menjadi fokus titik poinnya yang ditawarkan oleh proposal dari China dari awal memang seperti itu. Itu mungkin yang menyebabkan pemerintah memutuskan untuk dibangun kereta cepat ini melalui DVD antara bisnis-bisnis tidak ada APB ataupun jenis-bisnis. Artinya bukan berdasarkan pada pengalaman begitu Pak ya? Kalau kita tahu kan Jepang sudah cukup berpengalaman begitu dalam membuat moda transportasi khususnya bagi kereta begitu. Lebih kepada pendanaan begitu kalau bisa dikatakan? Ya, harusnya memang betul. Tapi kalau kita lihat sama sekali, kalau kita lihat sekarang China juga sudah punya 17.000 km kereta cepat. Dan sekarang juga kaca di Indonesia bahwa Amerika sendiri untuk LTE ke Las Vegas sudah memesat kereta dari. Baik. Itu aja. Selain dari masalah pendanaan, kira-kira apa lagi Pak yang akhirnya membuat Tiongkok ini menjadi lebih unggul begitu dengan Jepang? Investasi ini. Tiongkok itu ikut investasi di sini. Jadi perusahaan China Railway itu, BUMN Tiongkok itu ikut investasi di sini. Jadi mereka menyertakan 40 persen dari investasi itu, mereka mencoba spontannya dia. Jadi dia ikut berinvestasi. Ikut berinvestasi di Indonesia begitu? Iya. Kemudian juga di situ, dia menjanjikan, menamparkan tanggal 16 Januari kalau nggak salah. Tanggal 16 Januari 2018, mereka juga akan mengirimkan penawaran bangun assembly di sini. Baik nanti untuk ASF, HAPI, maupun, ya apa ya? Ya, untuk Metro lah. Kan bangun di sini, di Surabaya. Mohon maaf kami kurang jelas memberikan penawaran seperti apa Pak? Jadi di dalam kasus penawaran mereka semua itu, mereka juga menawarkan akan membangun ASF-B untuk kereta cepat, KRL, RAC di Surabaya. Jelas teknikal studinya akan dikedenkan tanggal kurang lebih bulan Januari 2016 nanti. Dan kulit, konstruksinya sendiri untuk assembly itu akan dimulai 31 Maret 2016. 31 Maret 2016? Iya. Oke, baik. Pak Bintang, kami ucapkan terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami akan coba untuk berbincang dan memperbincangkan ini lebih lanjut kembali. Kami ucapkan terima kasih Pak Bintang, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik pemirsa, Anju sepetang masih akan kembali. Untuk kita lanjutkan kembali terkait dengan perbincangan proyek kereta cepat ini yang akhirnya pemerintah menunjuk Tiongkok begitu sebagai penyelenggaranya. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.